Dan waktu sidang saya keberatan untuk sidang ini tertutup. Karena ini kasus pembunuhan lah, harus terbuka bang. Biar masyarakat juga bisa mendengar, melihat, menilai. Dulu itu kan saya kan lawyernya dua keluarga korban. Kalau masalah untuk keluarga Almarhumah Eki nggak ada masalah. Nah ini keluarganya Almarhumah Vina. Kok ada kabar mau buat film? Seharusnya dia bertanya dong sama konsul sama lawyer. Dari pihak keluarganya Eki nggak setuju adanya film ini. Makanya kan nama pemerannya bukan Eki, tapi Zaki. Cuman kok kenapa ada dua korban yang dicetakkan hanya satu? Yang satunya kemana bang? Korbannya kan ada dua. Karena dalam film cuman Vina aja. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Yosi Adian. Beliau ini adalah kuasa hukum Almarhumah Vina dan Almarhum Eki. Yang perkaranya kasusnya lagi rame dibicarakan di media sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Yosi. Sehat bang? Alhamdulillah. Sehat bang Yosi? Sehat alhamdulillah. Ini Bung Yosi nih lama dicari-cari nih semua. Bung Yosi ini kan kalau kita lihat ya orang bilang kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini kan sebenarnya kasus lama, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu betul. Udah lama hampir terkubur, hampir dilupakan orang. Tapi dia tiba-tiba heboh karena ada film. Karena ada film itu. Film. Dan kemudian mungkin dalam film itulah memuat kisah-kisah yang menarik orang untuk dibongkar kembali. Iya. Karena katanya nih bahwa kasus ini pembunuhnya yang sebenarnya sudah diponis di 8 tahun yang lalu kan sudah ada ya. Sudah, 7 orang seumur hidup. Ya, 7 orang seumur hidup. Satu orang 8 tahun. Satu orang dengan 8 tahun yang diumur. Sudah bebas. Jadi ada 8 orang semua netizen. Dan 7 sudah diponis hukuman seumur hidup. Dan di dalam sidang itu memang dibuktikannya. Betul. Dibuktikan bahwa ada pembunuhan. Betul. Oke, Bung Yosi yang menarik kalau kita lihat-lihat bahwa ternyata perkara ini waktu awal dibongkar, dipolsek kan? Dipolres. Oh, polres. Polres. Tapi katanya pernah dipolsek ya? Oh iya, waktu dugaan lakalantas. Iya. Bung Yosi ini mendampingi korban sejak dari awal ya? Dari awal, gini. Saya dikuasakan oleh keluarga, dua keluarga korban. Almarhumah Vina dan Almarhumah Eki itu di tanggal 19 September 2016, Bang. Oke. Dan belum pernah dicabut sampai sekarang? Belum, belum pernah sama sekali. Jadi netizen, Bung Yosi ini adalah pengacar asahnya ya, yang sampai saat ini belum pernah dicabut. Jadi tugas saya waktu diberi kuasa oleh dua keluarga korban, ada dua, Bang. Ya. Yang pertama, saya menghadiri gelar perkara di Polda Jabar. Oke. Untuk mewakili dua keluarga korban. Yang kedua, saya mengawal sidang dari awal sampai ingkrah. Oke. Plus setiap sidang saya harus statement di media, di radar Cirebon saat itu, Bang. Bukti-bukti ada semua. Jadi, Bang Yosi ini mengikuti terus setiap persidangan ya. Mengikuti, dari awal, Bang. Dan menganalisa serta mencatat. Apa yang menurut Bang Yosi pikirkan sekarang ini, kenapa tiba-tiba kasus ini jadi heboh? Padahal kan menurut Bang Yosi ini sudah selesai kan? Sudah selesai, sudah ingkrah, Bang. Iya. Apa kira-kira, Bang Yosi? Apakah semata-mata karena film itu? Atau ada kejanggalan lain? Yang saya lihat sih, dari film ya, Bang, ya? Iya. Dari film, karena kan film itu kan betul di dalam judulnya itu kan dari kisah nyata, kan? Tapi nggak mungkin kisah nyata semua. Ini film bukan autobiografi, Bang. Oke, bukan film dokumenter. Betul. Pastilah ada... Bumbu-bumbu. Bumbu-bumbu. Mungkin ya 30%-nya kisah nyata. Iya. Kronologis ininya, perisiwanya. Mungkin kesananya sudah... Dibumbuin. Hayalan-hayalan produser, mungkin. Bumbu Yosi nonton film itu? Enggak. Oh, enggak. Saya nggak mau, Bang. Kenapa? Nggak tertarik? Nggak tertarik. Oke, kalau begitu, tadi seperti yang saya katakan bahwa kan kasus ini waktu pertama di Polsek itu katanya kecelakaan. Kenapa tiba-tiba berubah jadi pembunuhan? Itu kan terjadinya meninggal itu kan tanggal 27 Agustus, Bang. Oke. Ayahnya Almarhum Eki itu laporan di tanggal 31 Agustus. Nah, dari laporan itu sehari, para tersangka ditangkap di 1 September. Saya belum masuk dalam perkara itu, Bang. Karena saya kuasa tanggal 19 September 2016. Oke. Jadi proses awal dari penangkapan, terus pelaporan oleh orang tua Eki, saya tidak mengikuti. Oh, enggak. Saya mengikuti setelah saya kuasa di tanggal 19 September itu, Bang. Dan dua hari ke depan, saya langsung melakukan perkara di Polda. Jadi waktu penyelidikan kasus pertamanya yang dianggap laka lantas, itu Bung Yosi nggak ikuti? Enggak, saya nggak ikuti. Belum menjadi kuasanya? Belum menjadi kuasanya. Nanti Bung Yosi ditunjuk keluarga Almarhum Vina dan Eki ketika kasus ini dipindahkan ke Polres? Sudah di Polda, Bang. Oh, sudah di Polda. 19 September saya pegang kuasa dua keluarga korban, itu perkara sudah pelimpuhan di Polda. Dari Polres? Dari Polres, Cirebon Kota. Oke. Dan di situ proses penyelidikannya dikatakan pembunuhan? Pembunuhan. Betul. Pembunuhan berencana? Iya, 340-338. Oke, tapi kan kemudian juga kalau saya baca-baca BAP-nya, selain pembunuhan juga ada dugaan pemorkosan? Iya, tapi dalam materi sidang itu tidak terbukti. Tidak terbukti. Tidak terbukti. Tidak disinggung untuk masalah pemorkosan. Iya, berarti kan nggak dibuktikan. Hanya 338-340 sama anak di bawah umur, Undana Pelindungan Anak. Berarti apakah menurut Bung Yosi selama mengikuti persidangan itu kan? Kan pasti lihat di persidangan. Ada keganjalan nggak? Keganjalan sih normatif, Bang. Cuman yang saya lihat saat itu para terdakwa yang saat itu, yang sekarang jadi terpidana itu, sering berubah-ubah. Sering berubah-ubah. Kalau hakim bertanya, misalkan bertanya satu orang ini, setelah itu ada perubahan lagi. Itu aja yang saya lihat. Sekarang kan yang lebih menarik lagi bahwa salah satu yang sudah dilepas, sudah menjalani hukumannya, Saketata. Saketata. Dan dia mengingkari bahwa dia adalah korban yang salah tangkap. Kalau menurut Bung Yosi... Saya dengar seperti itu. Iya. Kan aneh juga, Bang. Oh gitu. Kenapa saat di persidangan, dia tidak membuka itu. Yang pertama, yang kedua, waktu ponis Saketata 8 tahun, itu saya berbicara, ngobrol sama pengacaranya, karena kan rekan saya di Pradi juga. Oke. Ibu Titin itu kan. Oke. Ibu Titin bilang, dia akan banding. Tapi bandingnya itu bukan karena salah tangkap, tetapi karena kondisinya 8 tahun, Bang. Karena dalam Undang-Undang Pelindungan Anak kan maksimal 3 tahun 6 bulan, Bang. Betul ya, Bang? Iya. Kalau saya nggak salah baca nih. Nggak. Apakah dia tidak praperadilan kan? Kalau salah tangkap, itu kan konteks. Yang saya dengar sudah, Bang. Tapi ditolak. Oh, ditolak. Iya. Praperadilan ditolak, banding ditolak, sampai kasasi ditolak. Oke. Putusan tetap di 8 tahun buat Saketata dan seumur hidup buat 7 orang, terpidana itu. Oke. Berarti kalau begitu, kan memang dia sudah mempersoalkan karena dia perapit melakukan perapit ilmu. Berarti dia mempersoalkan memang prosedur penangkapannya bahwa sebenarnya bukan dia melakukan. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Apakah ini kan 7 orang masih ada di dalam ya, Bu Nyosya. Itu kan mulai berantai nih. Mulai ada pengingkaran-pengingkaran. Tapi wajar lah ya. Terus kemudian yang lebih heboh lagi kan, sekarang baru-baru ada yang ditangkap nih. Oh iya, Peggy ya. Peggy. Apakah menurut Bung Nyosi, kan dulu waktu kejadian itu kan ada orang yang di DPO. Iya, waktu lelah saya bewa pertama, 3 orang DPO. 3 orang DPO. Sampai putusan di Ingkira juga 3 orang DPO. 3 orang DPO. Apakah DPO itu memang ada Peggy di dalamnya? Waktu dikeluarkan DPO yang 3 orang. Egi ya, Bang ya. Gini, kalau masalah itu kan itu ranahnya penyidikan ya, Bang. Saya tidak bisa terlalu mengarah ke situ, Bang. Karena yang takutnya saya salah ngomong lagi nanti. Oke. Karena ini kan masalah sudah blunder nih. Ada salah ngomong sedikit, nanti digoreng lagi, Bang. Oke, oke. Jadi, Bung Nyosi tidak terlalu paham tentang DPO itu ya? Cuma waktu ingkirannya itu DPO berarti saya sudah ingkirah perkara yang saya tanganin 2016 itu. Masih ada DPO dan sekarang muncul lagi. Iya. Sekarang saya tanya ke Abang, abang kan mantan pengacara juga, Bang ya? Kalau Bang pegang kasus pinah sama Eki, menjadi saya tuh, Bang. Kenapa? Misalkan Abang menjadi saya. Oke. Apakah kuasa itu masih berlaku, Bang? Karena kasusnya belum selesai nih, masih ada 3 DPO. Berarti masih mengikat kan di Abang, kan? Nah, itu dia. Dan tiba-tiba 9-1-1 masuk. Dan keluarga Almarhumma Fina tidak mengakui adanya saya saat itu. Kan konyol, Bang. Sekarang gini, Bang. Saya gelar perkara di Polda, kalau saya bukan kuasa hukum mereka, Bang. Korban, keluarga-korban. Mana bisa saya masuk, Bang? Iya, nggak mungkin lah. Nggak mungkin banget. Itu gelar perkara khusus, Bang. Tiba-tiba saya nongol gitu, saya muncul. Pasti kan ditanya, wakil dari siapa? Atau, Abang, saya keluarga korban, mana surat kuasa? Pasti ditanya, kan, Bang? Iya. Saat itu saya mengadikan gelar perkara. Jadi, waktu ikut gelar perkara itu, Bu Nyosi kasih lihat surat kuasa keluarga korban? Pasti, Bang. Nggak mungkin. Saya kan nggak mungkin tanpa surat kuasa, Bang. Bisa masuk? Nggak mungkin bisa masuk. Yang pertama, surat kuasa. Yang kedua itu, saya kan mengajukan legal opinion. Oke. Kronologis kejadian. Oke. Sama saya, waktu itu permohonan untuk prekonstruksi, Bang. Nggak mungkin kalau saya tidak, atau saya bukan pengacara keluarga korban, dua keluarga korban, nggak mungkin saya boleh masuk, Bang. Kita pakai logika aja deh. Oke. Gelar perkara khusus, loh. Iya, iya, iya. Kalau nggak ada hubungan sama keluarga korban, dia diusir. Oke. Bung Nyosi, apakah yang memberikan surat kuasa itu orang tua Fina langsung? Orang tua Fina langsung? Ayahnya. Ayahnya? Iya. Bapak Wasnadi. Oke. Sama orang tuanya Almarhum Eki. Kalau Almarhum Eki, siapa yang memberikan surat kuasa? Bapak atau ibunya? Ayahnya juga. Yang polisi ya? Yang polisi. Pak Rudiana. Jadi, kedua korban ini yang memberikan surat kuasa adalah ayahnya. Ayahnya, betul. Dan itu tidak pernah dicabut sampai hari ini ya? Tidak pernah. Bicu. Sama sekali tidak pernah. Tapi keberatannya Bung Nyosi karena ada pengakuan bahwa dari keluarga Fina bahwa Bung Nyosi ini bukan pengacarannya. Itu keberatannya ya? Itu konyol. Itu konyol ya? Konyol. Dan tiba-tiba ada orang masuk mengintervensi. Setiap sidang, saya bertemu dengan keluarga korban. Oke. Dengan Pak Rudiana, dengan bapaknya, dengan keluarganya Almarhum Fina. Kok dia bisa mengingkari bahwa tidak ada kuasa hukum saat itu? Oke. Sekarang saya bertanya, Bang. Yang menghadiri gilar perkara di Polda Jabar saya, Bang. Ada absennya, ada foto-fotonya. Oke. Yang membuat legal opinion, saya juga, Bang. Ada bukti legal opinion, Kokian. Tiba-tiba dia mengklaim bahwa tidak ada pengacara saat itu. Buasnya konyol, Bang. Jadi, karena dia berasumsi ya? Keluarga Fina yang berasumsi ini, kan? Iya. Keluarga Fina yang mengingkari, kan? Bukan keluarga Eki, kan? Bukan. Oke. Karena dia mengingkari bahwa Bung Yosi ini bukan pengacaranya, makanya masuklah pengacara baru. Hotman, Paris, dan kawan-kawan. Betul. Diberikan surat kuasa oleh keluarga Fina. Diberikan surat kuasa. Saya ada butuh surat kuasa, ya, Bang. Tapi ketika dia memberikan surat kuasa baru kepada Hotman, surat kuasa Yosi belum pernah dicabut, kan? Sebelum pernah dicabut, sama sekali. Ini problem, ya? Problem. Kalau Bung Yosi melihat, kenapa ini bisa terjadi? Apa kira-kira motif di Bali ini? Saya nggak bisa menduga, Bang. Oh, nggak bisa menduga. Buat saya yang terpenting saat itu, 2016, saya membantu kemanusiaan, Bang, untuk mereka. Jadi, waktu itu Bung Yosi ini sebagai pengacara korban Fina itu hilas ya membantu ya? Ikhlas. Prodeo ya? Prodeo. Kira-kira kalau menurut Bung Yosi, di dalam perkara ini, kan? Itu kan banyak hal-hal yang menurut orang ganjel. Ada orang yang menyatakan, apa betul ya, Kak, si Fina itu pacaran sama Eki? Iya, dia dua sejoli, Bang. Dua sejoli, ya? Dia pacaran. Yang saya dengar, bukan saya lihat, saya dengar pacaran. Kalau saya lihat, saya melihat langsung. Tapi sebelumnya, sebelum kejadian itu, Bung Yosi nggak kenal ini Fina sama Eki, ya? Nggak. Kalau sama ayahnya Eki, ya saya dekat karena dia Polri, kan? Jadi berarti Bung Yosi ini akrab ya, kenal, dekat dengan Bapaknya Eki ya? Ya, dibilang dekat, dekat, Bang. Siapa yang pertama menghubungi Bung Yosi ini? Apakah Bapaknya Eki atau orang tuanya Fina? Kalau yang saya lihat waktu itu, orang keluarga Fina itu pasif, Bang. Oh, dia menyerahkan sama orang tuanya Eki? Betul. Nah, orang tuanya Eki telpon saya, Bang, ini segala macam, ada perkara segala macam. Ya sudah, saya bilang. Kalau harus saya pegang, saya pegang. Nah, akhirnya dibawalah orang tuanya Fina, ayahnya itu. Tanda tangan kuasa. Saya ingat di Rumah Makan Setrayasa, Bang, di belakang atur saya dulu, saksinya ada seorang notaris, Bang. Jadi kalau misalkan saya dibilang mau pansos, konyol, konyol banget, Bang. Yang pansos siapa, Bang? Yang pansos itu tiba-tiba masuk? Ya, tiba-tiba masuk. Saksi yang menyaksikan tanda tangan ada seorang notaris. Ya kan surat kuasa harus didaftarkan oleh notaris. Betul. Gini, Bang, surat kuasa itu saya diberkas saya, Bang. Karena kan saya kantor sudah empat kali pindah, Bang. Oke. Itu terjecer. Begitu saya buka dokumen perkara ini, surat kuasa nggak ada, Bang. Saya juga kadang-kadang aneh. Cuma ketemu fotocopy legal opinion, permohonan rekonstruksi, sama jejak digital saya di radar, Bang. Ada, Bang. Surat kuasa fisiknya itu tidak ada sekarang? Nggak ada. Dan kemarin, Bang Rasman cek di Polda pun nggak ketemu. Cuma ketemu foto-foto aja, Bang. Kan biasanya begini ada fotocopy-nya apa dan lain sebagainya? Arsip lah, Bang. Bukan fotocopy lagi, harusnya ke satu bundel. Ada? Iya, tapi surat kuasa nggak ada tetap. Jadi arsip lain ada, tapi surat kuasa yang hilang. Biasanya kan kalau surat kuasa itu selain dipegang oleh yang diberi kuasa, juga pemberi kuasa. Ada nggak di bapaknya Eki surat kuasanya Bung Yosi? Saya belum penyunggu mereka, Bang. Kan hilang nih surat kuasanya Bung Yosi. Kan gitu. Jadi semua arsip ada yang hilang surat kuasa ya. Apakah bapaknya Eki nggak disimpan? Kemungkinan disimpan. Belum konfirmasi? Belum. Kenapa nggak? Katakan dihubunginnya susah sekarang. Padahal Diana. Ya saya mengertilah mungkin dia sedih ya, Bang. Ya lagi trauma ya. Trauma mungkin karena perkara ini diungkit lagi mungkin dia. Ya orang tua kehilangan anak-anak, Bang. Majarlah buat saya. Kalau arsipnya ada nggak di orang tuanya Vina? Saya belum pernah hubungin mereka. Yang Bung Yosi lebih akrab dan lebih kenal baik itu orang tua Eki ya? Orang tua Eki. Itulah yang menyodorkan Bung Yosi ya? Iya. Yang minta saya untuk tangani perkara ini, Bang. Orang tua Vina memang Bung Yosi nggak pernah ketemu ya? Sebelum nggak pernah. Cuman waktu pas pernah tangan kuasa aja, Bang. Ayahnya. Karena saat itu kan ibunya juga nggak ada. Lagi TKW. Oh. Ibu yang Vina. Oke. Vina ini nggak satu-satunya? Ada kakaknya Vina. Oh ada. Oke. Nggak. Saya cuma mau tanya. Kan pasti Bung Yosi pasti lebih kenal juga kan. Makanya. Saya mau, karena biasa kan kalau berita-berita bersilweran kan. Iya. Jadi kita mau tanya di Bung Yosi. Kalau Eki sendiri, anak berapa? Eki anak pertama. Baru dia anak. Pertama. Jadi orang tuanya terpukur betul dengan kejadian ini ya? Pasti lah, Bang. Kehilangan anak, Bang. Sekarang kalau misalkan saya nanya ke Abang juga, Bang. Misalkan punya anak nih. Satu. Saya tahu karena Bang-Bang, anak-Bang saya tukernya sama mobil 100. Mau nggak, Bang? Kan nggak mungkin mau, Bang. Oke. Sama. Jadi itu yang dialami orang tuanya Eki ya? Pasti terpukul. Lagi terpukul trauma saat sekarang ini, sehingga tidak bisa dihubungin ya? Susah untuk dihubungin. Pernah nggak dengar-dengar dari keluarga korban setelah film ini jadi heboh? Terus kemudian orang mempersoalkan bahwa ini bukan kasus pembunuhan. Pernah nggak orang tua korban, baik Eki maupun Fina, menelpon Bung Yosi atau menghubungi? Setelah kasus ini selesai? Ya, setelah kasus ini, setelah film itu ada? Tidak. Kan begini, kan setelah kasus ini selesaikan aman-aman saja nih. Aman-aman. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ini menjadi heboh setelah ada film. Tidak ada film, betul. Mereka itu waktu persidangan, Bang. Itu saja. Kesini sudah hilang. Karena kan kesibukan saya juga, Bang. Oke, betul. Kalau dengan bapaknya Alam Harum Eki, ya sering ketemulah orang. Dia kan penyidik, Bang. Iya. Saya kan, loyari itu kan pasti hubungannya sama penyidik juga. Iya, betul. Waktu film itu jadi ribut, pernah nggak dia ngomong sama Bung Yosi? Tidak. Bapaknya Eki. Tidak. Tidak menyinggung sama sekarang. Misalnya keberatan dengan film itu, nggak? Tidak. Tidak pernah ketemu, Bang. Tidak pernah ketemu sekali terakhir waktu dia jadi Kapol Seke Sambi dan tidak membahas masalah ini. Padahal itu film sudah ditayangkan? Sedang sorting mungkin. Oh, iya. Saya juga nggak tanya juga. Nggak. Maksud saya, yang saya pengen tahu apakah setelah heboh ini ya. Ini kan sebenarnya begini, Bung Yosi. Ini kan perkara sudah lama banget. Iya. Tapi jadi heboh karena ada film. Makanya saya mau tanya, apakah setelah heboh karena film ini sudah dihubungi oleh keluarga Eki? Kan pasti dihubungi. Bagaimana tuh, B? Nggak, nggak sama sekali, Bang. Saya ketemu ayahnya Eki aja, kalau dia lagi di kantor. Di kantor. Karena saya waktu itu kebetulan terakhir saya ngurusin perkara hadisan online, saya sama ketemu. Cuma kita tidak membahas masalah film. Padahal sudah film itu sudah mulai heboh? Waktu itu mungkin lagi syuting ya. Oh, lagi syuting. Belum-belum muncul film itu. Tapi setelah heboh nggak pernah ketemu ya? Nggak, nggak pernah ketemu. Dia nggak pernah menghubungi juga, Bung. Nggak pernah. Oke. Keberatan apa ini Bung Yosi ingin katakan ketika Bung Yosi diingkari nih oleh keluarga Vina? Keberatannya yang pertama ini, Bang. Dulu itu kan saya kan lawyernya dua keluarga korban. Iya. Kalau masalah untuk keluarga Almarhum Meki nggak ada masalah. Dia nggak keberatan. Sampai sekarang dia tetap mengakui, kan? Iya. Dia keberatan untuk adanya film itu, kan? Iya. Nah, ini keluarganya Almarhum Vina, Almarhumma Vina. Kok ada kabar mau buat film? Seharusnya dia bertanya dong sama konsul sama lawyer. Berarti orang tua Vina ini tahu bahwa ini film mau dibuat? Kan izin dulu, Bang. Antara produser itu, saudara itu kan pasti ketemu keluarganya Almarhum Vina. Dari mana Bung Yosi tahu bahwa pernah yang mau buat film itu ketemu keluarganya Vina? Oh, pasti lah, Bang. Nggak mungkin. Iya, itu kan. Itu kelogikanya pasti, tapi tahu persis ya bahwa waktu mau dibuat film itu kira-kira pihak film? Ijin sama keluarga Vina? Ijin sama keluarga Vina. Nggak, saya nggak tahu. Cuma saya bermain di logika aja, Bang. Bahwa ada kalau misalnya dia kontrol sama lawyer kan enak. Ada legal opinion kan tinggal baca aja, Bang. Oke. Lebih gampang mereka, kan? Sukar darah, kan? Oke. Jadi, keluarga Vina ini nggak pernah menghubungi Bung Yosi ya? Sama sekali. Terakhir ketemu waktu di persidangan aja. Oke. Kalau begitu, keluarga Eki ini. Kan tadi Anda bilang logika. Kalau mau buat film pasti menghubungi keluarga korban. Pernah nggak dihubungi juga sama produser aturan film sebelum film itu dibuat? Saya kurang tahu. Saya kurang tahu. Tapi yang saya dengar sih, yang saya dengar dari pihak keluarganya Eki nggak setuju ada film ini. Makanya kan nama pemerannya bukan Eki, tapi Zaki. Oke, oke. Jadi, keluarga Eki tidak setuju dengan ada film itu? Keberatan lah. Keberatan ya? Keberatan. Iya, ganti nama itu. Ganti tokohnya ya? Nama tokohnya diganti. Tapi kalau keluarga Vina nggak keberatan? Ya, pasti nggak keberatan. Film jadi. Dan nama itu Vina? Nama itu Vina. Oke. Gini, Bang. Yang saya anehkan film ini, makanya kan 30% mungkin kisah nyata. Yang 70-nya kan pengembangan. Iya. Asumsi ruta darah, kan? Ini kurang. Kurang-kurang ada dua, Bang. Iya. Vina dan Eki. Oke. Yang diceritakan dalam film itu hanya Vina, Bang. Saya belum melihat, tapi banyak orang cerita ke saya. Oke. Teman-teman, rekan-rekan saya yang banyak yang cerita. Bang, kan yang korbannya kan ada dua. Kenapa dalam film cuma Vina aja? Nah, sekarang saya pertanyakan, di mana keadilan buat Eki yang satunya, Bang? Kan dua-duanya klien saya juga, Bang. Oke, oke. Betul ya, Bang? Di film, makanya saya bilang di film hanya 30% mungkin nih. Cerita. Cerita yang sebenarnya. Tapi 70-nya saya nggak tahu nih. Pengembangan, ya mungkin, pemikiran sutradara kali, Bang. Iya, iya. Mungkin angan-angan, layalan, segala macam. Dramatis. Kita kan nggak tahu. Cuman kok kenapa ada dua korban yang diceritakan hanya satu? Yang satunya ke mana, Bang? Oke. Jadi di situ keberatannya, ya? Iya lah, kalau korbannya dua, ceritakan dua-duanya dong. Biar nanti tidak ada si pangsir seperti ini kabarnya, Bang. Sekarang kan jadi liar, nih. Oh, lebih fair, gitu? Iya. Lebih baik seperti itu. Kalau misalnya dari kisah nyata, dibuat dari kisah nyata ya. Yang paling tepat ya, Aliga Opinion. Saya dipakai, tuh. Kan jelas, Bang. Oke. Jadi, menurut temannya Bung Yosi yang menonton film, bahwa ternyata film itu hanya menceritakan sosok fina aja. Sosok fina aja, banyak ya. Tidak ada sosok eki. Ada tapi sekilas. Sekilas-sekilas, ya. Tapi itu pun diganti, ya? Bukan eki. Bukan eki, tapi zaki, kalau nggak salah. Karena keluarga eki keberatan. Keberatan. Kalau begitu, setelah film itu beredar dan booming, kan sebenarnya agak keberatan, nih, keluarga eki waktu mau dibuat. Apakah dia tidak mengajukan semacam bugatan terhadap produser atau pembuat film? Saya nggak denger, Bang. Nggak? Nggak denger. Dia biarin aja, ya? Mungkin dia biarin aja. Jadi, Bung Yosi sendiri sebagai pengacara dua korban ini, waktu pembuatan film itu nggak pernah dihubungi? Nggak pernah sama sekali. Sama sekali? Sama sekali, nggak pernah. Telepon, nih, misalnya. Siapa tahu ada telepon dari keluarganya Vina. Nggak ada. Bang Yosi ini mau main film, nih. Mau buat film. Nggak ada. Kok nggak ada? Nggak ada. Kenapa bisa nggak dihubungi? Saya nggak tahu, Bang. Produsernya nggak pernah hubungi, ya? Nggak pernah. Kan paling tidak, gitu. Saya denger waktu itu mau ada film Vina mau dibuat, katanya, kan? Ya, saya biarin aja cuek aja. Saya pikir perkara ini kan sudah selesai, Bang. Sudah ingkrah. Oke. Mungkin semata-mata buat hiburan, tapi tentunya meledak lagi, nih, perkara ini. Kita juga nggak nyangka, Bang. Saya nggak nyangka perkara ini bakal muncul lagi. Oke. Karena mungkin ada film itu, ya? Oke. Jadi gue nyangka anjing sekarang dihukum, nih. Jadi, keberatannya Bung Yosi ini sebenarnya lebih kepada etika, ya? Ya. Etika profesi pengacara, ya? Kira-kira seperti itu, ya? Ya. Seperti itu, Bang. Bahwa seharusnya tidak boleh langsung masuk gitu. Ya, lah. Tanpa koordinasi, ya? Betul. Saya mau pegang suatu kasus, saya pasti bertanya dulu, Bang. Sama calon klien saya. Kemarin udah ada yang pegang, belum pengacaranya? Kalau misalnya, oh ya udah, sudah diputus belum? Karena kan etika itu kan... Paling tidak menelponnya, ya? Ya. Dan kan banyak jejak digital saya, Bang. Kenapa? Mereka nggak cek jejak digital di radar Cirebon. Saat sidang, pasti saya komen. Setiap sidang, saya setiap penuh di media. Oke. Karena kan waktu itu kan kita pengacara korban, ya? Dan korban sudah meninggal, ya, Bang. Jadi kita pengacara pasif, Bang. Iya, betul. Saya mendengar, ya, kan? Dan waktu sidang, saya keberatan untuk sidang ini tertutup. Karena ini kasus pembunuhan, lah. Harus terbuka, Bang. Alasan dari pengadilan bahwa ini ada kasus asusila. Tapi ternyata di materi sidang hanya pembunuhan. Sama anak ibu umur. Periburan anak-anak. Jadi waktu sidang itu sebenarnya Bungi Yosi mengajukan keberatan. Keberatan, Bang. Meminta persidangan dilakukan secara terbuka. Karena menurut Bungi Yosi kasus ini adalah kasus pembunuhan. Harus terang-benerang, Bang. Di persidangannya. Tapi hakim memutuskan tertutup. Tertutup. Karena dianggap ada kasus menyangkut. Asusila. Asusila dan anak di bawah umur. Kalau waktu saka, itu tertutup. Tapi ya wajar, dia di bawah umur. Tapi yang tujuhnya tetap ditutup. Tetap ditutup. Tertutup juga. Karena dianggap ada kasus asusila. Pemerkosaan. Seharusnya kan sidang terbuka ya. Biar masyarakat juga bisa mendengar, melihat. Menilai. Menilai. Oke. Tapi keberatannya Bungi Yosi pada saat itu tidak diterima. Tidak diterima, Bang. Tetap tertutup. Bungi Yosi sampaikan nggak ke orang tuanya Eki? Bahwa ini kok kita punya keberatan nggak diterima untuk minta sidang dibuka kok. Sudah. Saya sering-sering. Setiap sidang kan ketemu, Bang. Sama mereka. Oke. Setiap kali sidang pasti mereka datang. Siapa itu? Ayahnya, kakaknya. Eki? Mungkin. Kakaknya Vina. Oke. Yang perempuan itu hadir. Setiap sidang. Kalau orang tuanya Eki kadang-kadang juga hadir? Orang tuanya Eki juga hadir. Ya, disitu saya kalau melihat orang tua Eki kasihan dia. Dia sangat sedih banget pas sidang. Ya kan kehilangan anak. Betul, Bang. Siapa sih orang tua mau kehilangan anak? Kalau begitu, berarti kan orang tua Vina serta kakak Vina itu tahu betul kan keberadaan Bungi Yosi. Karena melihat selalu hadir, kan? Ya, tahu banget, Bang. Ya. Kecuali mereka amnesia. Pernah nggak Bungi Yosi ke rumah Vina? Belum, Bang. Loh, kenapa nggak pernah? Ah, ngapain, Bang? Males, Bang. Nggak, kan maksud saya begini. Waktu dulu itu kan. Biasanya kan begini nih. Kalau kita menjadi pengacara seseorang. Paling tidak mungkin kalau kita tidak berkunjung ke rumahnya, orang itu yang berkunjung ke rumah kita. Pernah nggak itu dilakukan ke keluarga Vina? Tidak pernah. Dia nggak pernah datang ke rumahnya, Bang Yosi? Nggak pernah kan. Saya bilang sama Bang bahwa saya ketemu terakhir mereka. Pasti pengadilan aja. Setelah itu nggak ada kabar lagi. Nggak ada komunikasi. Nggak pernah tukar-tukaran nomor telpon sama kakaknya Vina? Nggak ada, Bang. Orang tuanya Vina nggak juga? Nggak ada juga. Loh, jadi berarti komunikasinya hanya sebatas dan terbatas di persidangan saja? Iya. Ketemunya? Iya, ketemu ayahnya pas penatangan surat kuasa aja. Sambil di persidangan. Setiap sidang ya? Setiap sidang. Sebenarnya kan saya bilang kan yang mereka pasif, Bang. Cuma kalau setiap sidang mereka datang, mereka membeli anak. Mungkin karena mereka terpukul kan? Kan dia kehilangan anak juga. Jadi kita harus meluangkan juga. Sama aja kehilangan anak juga. Kan komunikasi kita sebatas di persidangan aja. Kan begini, Bu Yosi. Kadang-kadang kita harus juga memahami orangnya. Seperti Bu Yosi bilang tadi keluarga Ekiya. Terpukul kehilangan anak. Sama juga dengan video yang diterpukul kehilangan anak ya. Apakah tidak pernah ada keinginan, Bu Yosi pada saat itu. Saya enggak bicara sekarang ya. Pada saat berlansunnya sidang itu. Misalnya kadang-kadang ini klien saya di mana sih rumahnya? Kita kan kadang-kadang pikir begitu. Kita mau lihat juga tuh keadaannya. Kadaan rumah tangga ini kan kadang-kadang itu untuk menganalisa keluarga ini. Apakah Bu Yosi pernah lakukan itu? Enggak, Bang. Saya cuma sebatas ketemu di persidangan aja. Kecuali keluarga Eki ya, Bu Yosi. Iya, kalau ayahnya Eki kan sering ketemu karena dia polri, ikan polisi. Sering ketemu saya kalau di Polres Cirebon Kota. Kalau dengan keluarga Eki, apakah Bu Yosi biasa ke rumahnya? Belum, belum pernah ke rumah. Belum pernah juga? Belum, ketemu sama ayahnya hanya di kantor. Di kantor ayahnya? Iya, di Polres Cirebon Kota. Bu Yosi ini kantornya di Cirebon atau di Jakarta? Saya di Cirebon, saya di Cirebon. Oke, berarti kalau di Cirebon setidak-tidaknya Biasanya keluarga korban itu mengunjungi, enggak ya? Enggak juga. Ada beberapa klien saya, kalau sudah selesai pasti kita ketemu di kantor. Kita ngopi-ngopi di kantor. Tapi mungkin ya karena ini, Abang benar. Karena mungkin mereka kehilangan anak ya. Mungkin untuk langkah-langkah ke situ mereka mungkin... Karena orang lagi sedih gimana sih, Abang? Tapi kan begini, waktu selesai sidang, dan korban sudah dinyatakan semua diputus bersalah, bahkan hukumannya cukup lumayan tuh, karena sumber hidup kan? Sumber hidup. Paling tidak kan biasanya keluarga korban senang tuh. Senang enggak dengan putusan itu? Yang saya lihat senang, Abang. Keluarga Eki senang? Keluarga Eki senang. Keluarga Afina senang gitu. Oke, ketika keluarga senang dengan putusan itu kan biasanya dia menyampaikan rasa terima kasih tuh. Sudah. Ucapan terima kasih, terima kasih, Abang Yosi. Sudah, di waktu terakhir di persidangan mereka mengucapin. Oh, di ruang sidang aja? Iya, pas lagi setelah... Enggak pernah menerpon, Abang Yosi terima kasih ya sudah bantu keluarga. Tidak, Bang. Kalau keluarga Eki? Kalau keluarga Eki, kan akhirnya sering ketemu. Oke. Tapi dia memang mengucapin terima kasih. Tapi setelah kasus ini jadi heboh, enggak pernah ketemu lagi sama keluarganya Eki ya? Bapaknya Eki ya? Terakhir ketemu di Polsek Kesambi, waktu dia menjabat jadi Kapolsek Kesambi. Tapi itu sebelum kasus ini jadi heboh di film ya? Sebelum, sebelum. Setelah ini bapaknya sudah enggak mau dihubungin? Tidak. Jadi berarti netizen keberatan Bung Yosi ini karena tidak diakui sebagai pengacara ya oleh keluarga Vina? Ya sebenarnya... Enggak keberatan? Iya. Keberatannya karena ada orang tiba-tiba masuk? Iya, yang pertama itu saya keberatannya, kok mereka tidak mengakui adanya lawyer saat itu, Bang? Siapa itu? Keluarga Vina? Keluarga Vina. Oke. Dan mereka sampai di media kan di Mesos. Iya. Bahwa saat itu kenapa dia ditanya tuh sama ada media nanya, kenapa kok kasusnya belum selesai? Mereka bilang, karena waktu itu saya tidak didampingkan oleh seorang lawyer. Saya tidak punya uang kan? Kan konyol, Bang. Padahal pada saat itu Bung Yosi yang mendamping ya? Mendampingnya. Sampai selesai. Sampai ingerah ya. Dan itu enggak berbayar ya? Wah. Gratis ya? Gratis, Bang. Oke, Bung Yosi ini semakin menarik nih, jadi hal-hal yang janggal ya menurut saya. Kenapa janggal? Karena ini kan menjadi pro-kontra ya. Kan menarik juga nih orang tua Vina bilang, saya pada saat itu tidak bisa mengerti dan paham betul kasus ini karena tidak pilih seorang lawyer. Padahal kan ada ya. Pak Udah tiap sidang ketemu. Tiap hari? Tiap sidang ketemu. Kan sidang kan per minggu kalau tidak. Sama kakaknya, sama ayahnya. Bung Yosi, kan ketika putus di tingkat pertama, pasti para terdakwa tuh mengajukan banding ya. Betul. Dan saya kan sempat ngobrol sama pengacarnya Sakatatau itu kan. Ya. Butitin. Ya Butitin. Mau bandingnya sih bilang, ya silahkan banding. Tapi bandingnya kan banding ponis. Karena kan saat itu kalau untuk perapi kan sudah lewat, Bang. Jadi ponis dia. Karena keberatan yang 8 tahun itu ponis 8 tahun. Kalau yang lain banding nggak? Banding. Mereka banding. Kan begini, biasanya kalau banding begitu, walaupun kan ini korban tidak masuk ke dalam ya. Iya. Tapi paling tidak biasa, jaksa penentu umum itu menyampaikan kepada korban. Iya. Lewat pengacaranya bahwa yang bersangkutan banding. Banding kalau usah. Ada nggak yang mau dimasukkan di dalam keterangan-keterangan yang mungkin bisa menjadi bahan masukan bagi jaksa. Bagi pengacara mereka ya. Iya. Pernah nggak jaksa menghubungi? Nggak. Nggak sama sekali. Tapi Bung Yosi tahu bahwa dia banding ya? Tahu. Saya dengar, Bang. Waktu Bung Yosi tahu bahwa para terdakwa banding, termasuk Tata pengacaranya, Bung Yosi kasih tahu nggak keluarga Vina bahwa ini ada banding? Mereka mendengar kok waktu sidang. Oh. Mereka mendengar. Oh. Banding itu langsung disampaikan kepada Bung Yosi. Iya. Dan saya kalau nggak salah saya sampaikan saat itu. Bawa mereka banding. Oke. Jadi mereka paham ya? Pernah nggak mereka tanya apa itu banding Bung Yosi? Ya upaya hukum saya jelasin ke mereka. Bahwa mereka akan banding di duwai hukum. Oh dia sempat bertanya? Sempat. Pernah nggak dia bertanya bahwa Bang Yosi ini kalau banding ini jangan-jangan nanti diputus ringan atau lepas? Pernah nggak ada kekhawatiran keluarga Vina begitu? Sempat nanya cuma saya bilang sama mereka bahwa saya yakin putusannya tetap putusan awal kok. Oh jadi ada kekhawatiran dari keluarga Vina? Ada Bang. Saat itu ada. Kalau keluarga Eki, ada nggak kekhawatiran? Ya kalau untuk keluarga Eki sih saya suruh mantau aja Bang. Suruh mantau banding. Upaya hukum-upaya hukumnya tetap saya disuruh mantau itu. Yang terbuktikan sampai kasasi tetap tidak berubah tuh putusannya. Oke waktu keluar nih ingkrah kan putusan kasasi ini berarti sudah ingkrah. Bung Yosi pernah ketemu dengan keluarga Vina bahwa ini putusan sudah ingkrah? Tidak sama sekali Pak. Mungkin kesibukan saya dulu ya. Oh Bung Yosi sibuk ya mengurus kasus lain ya. Betul. Tapi keluarga Vina juga nggak menghubungi misalnya. Tidak. Bung Yosi terima kasih nih sudah ada kan gitu. Harusnya kan minta terima kasih lagi nih. Ini sudah ada putusannya ingkrah berkekuatan hukum tetap. Bahwa ternyata ini betul-betul kasus pembunuhan nggak ada? Nggak ada. Keluarga Eki? Saat itu jarang ketemu. Kan bapaknya sempat pendidikan kalau masalah. Oke. Sempat pendidikan. Nggak udah nggak pernah ketemu lagi. Saya pikir saya sudah cukup membantu. Membantu memantau jalan sedang sampai putusan pertama udah ingkrah. Saya udah yakin bahwa ini putusan ini sampai banding kasasi pun tetap tidak berubah. Kenapa Bung Yosi begitu yakin bahwa putusan ini tidak akan berubah? Dari materi hukum waktu di persidangan di awal. Waktu Bung Yosi ikuti. Bung Yosi yakin bahwa ini putusan tidak berubah? Yakin, Pak? Berarti kalau Bung Yosi yakin, berarti Bung Yosi juga yakin bahwa 7 orang itu yang diponis adalah pelaku sebenarnya? Ya harus yakin karena udah putusan ingkrah, Pak. Kalau buat saya. Oke. Sekarang kan... Nggak kan begini. Waktu sebelum ingkrah nih saya tanya. Kan tadi saya tanya, Bung Yosi bilang, saya yakin bahwa nanti putusan ingkrahnya menguatkan gitu kan. Apakah ketika Bung Yosi punya keyakinan itu sebelum turun putusan ingkrah? Bung Yosi kan selalu bilang, yakin nih. Buat nanti sampai ingkrah pun mahkamah agung tetap dikuatkan. Apakah itu karena Bung Yosi yakini bahwa 7 orang itu adalah pelaku pembunuhan seperti dalam dakpan dan tuntutan? Naluri seorang lawyer aja. Abang ada lawyer punya naluri juga kan? Iya. Dilihat dari gini ya, Bang. Dilihat dari step pertama untuk di penyidikan P21 kan? Iya. Di kejaksaan. Itu kan saya bilang, kalau ada rekayasa, mungkin masuk P21 kejaksaan ditolak, Bang. Karena kan bukti nggak kuat. Itu kan normatifnya begitu. Normatifnya betul. Dari kejaksaan ke pengadilan pun ada step lagi ya, Bang. Iya. Yang saya lihat, hukum acara pidana berjalan baik, Bang. Iya itu kan normatifnya begitu. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup fakta Bung Yosi bahwa banyak juga kasus-kasus pidana itu ternyata di kemudian hari kasusnya tidak seperti ini. Misalnya kita sebut lagi saja, misalnya kasus yang paling top, Sengkon dan Karta. Kan banyak lagi kalau kita mau sebutkan satu persatu kan. Apakah Bung Yosi tidak pernah berpikiran, jangan-jangan ini nanti begini nggak? Nggak lah, Bang. Saya selalu berpikiran positif thinking ya, Bang. Oh, yakin ya? Yakin. Kan sekarang ini jadi masalah karena orang mempersoalkan kan. Orang menganggap bahwa kasus ini agak mirip-mirip kasus Sengkon dan Karta. Ya kan ada film itu. Cuma kalau filmnya dipantau ya kan, ceritanya tidak melebar kemana-mana kan jadi nggak seperti kayak gini, seperti sekarang ini, Bang. Oke, jadi menurut Bung Yosi ini kasus menjadi polemik karena adanya film? Film, udah pasti itu. Bukan karena banyaknya kejanggalan? Kalau kejanggalan saya nggak melihat, Bang. Oh nggak melihat ya? Karena tugasnya dua dari awal kan. Apa tuh? Menghadiri gelar perkara di Polda Jabar, mewakili keluarga korban, dan mengawal sidang. Sampai putusan pengadilan pertama. Nah ini yang menarik, karena Bung Yosi kan hadir di gelar perkara itu ya. Setiap gelar perkara itu ada nggak kejanggalan yang Bung Yosi lihat? Nggak ada, Bang. Bukan saya yang hadir, kok dari pengacara terlewat, kok hadir, kok jongin naik gula? Nggak ada keberatan? Nggak ada. Lancar-lancar aja waktu gelar perkara, Bang. Oke, gitu ya. Berarti akhirnya Bung Yosi berasumsi nih, bahwa tidak ada yang janggal di perkara ini. Saat itu saya lihat nggak ada, Bang. Makanya itu yang menurut pengawatan saya, Bang. Tapi nggak tahu kalau di ini, saya kan tidak tahu itu kan ranahnya penyidik, Bang. Tapi yang saya lihat, normatif, Bang. Prosedur normatif, tidak ada yang dilanggar? Saya lihat nggak, normatif semua. Misalnya penangkapan, penanan nggak ada ya? Kalau penangkapan saya kan belum masuk ke... Masalah DPO, kan tiga, sekarang justru menjadi satu. Ya mungkin karena dari awal keterangan para tersangka, yang saat itu, ya kan sering berubah, Bang. Mungkin dari situ ya, diambil dari situ. Karena kan begini, sebelum seseorang di DPO itu kan pasti ditelusuri betul kasusnya. Sehingga polisi itu menerbitkan namanya daftar pencarian orang. Bukan semata-mata dari keterangan-keterangan terdapat. Tapi dia pasti melakukan penyelidikan, investigasi. Dengan adanya perubahan-perubahan DPO, apakah Bung Yosi tidak melihat itu kejanggalan? Biarkan menjadi ranah penyidik aja, Bang. Oke. Masalah etika kepengacaran, ya tiba-tiba Bung Yosi ditelikun di tengah jalan. Kan seperti gitu ya, diambil alih kasusnya. Ya, saya cuma berpesan aja, Bang. Orang hidup kan harus punya etika pertama, Bang. Oke. Yang kedua, saya tidak apa-apa, tidak dilihat jasa saya saat itu. No problem. No problem. Oke. Tetapi, yang buat saya pribadi, saya sudah membantu orang. Itu aja, Bang. Oh, membantu orangnya. Iya. Dan kalaupun mau diingkari, dicabut secara beretika, ya. Iya. Misalnya kalau dulu ada surat kuasanya, harus pencabutan juga melalui surat. Kira-kira seperti itu? Iya, seperti itu, Bang. Normatifnya seperti itu. Tapi yang Bung Yosi sekarang tidak bisa perlihatkan adalah surat kuasa, ya. Surat kuasa nggak tahu kau selip di mana, Bang. Karena itu hilang. Padahal dalam dokumen itu ada dokumen banyak di map itu. Kenapa bisa hilang, Bung Yosi? Saya nggak tahu, Bang. Ada kira-kira orang yang nyambil? Kalau di kantor saya mungkin tercacah karena pindah, ya. Oke. Mungkin terselip. Sebenarnya nggak hilang sih, mungkin terselip. Oh, jadi tidak ada dugan-dugan, ya. Aman aja, ya. Aman lah, Bang. Memang sekedar hilang, ya? Ya, mungkin terselip, Bang, kalau di kantor. Karena kan ini banyak, Bang. Berkas-berkas. Oke. Makanya itu karena itu hilang, keluarga Vida mengingkar, ya. Tapi kan bukti-bukti lainnya kuat juga, Bang. Oke. Apa itu? Gelar perkara di Polda. Gelar perkara satu. Jejak digital saya di media. Oh, oke. Itu banyak, ya. Setiap sidang saya statement di media, di radar Cirebon itu kan ada setiap sidang. Terus permohonan saya untuk rekonstruksi. Oke. Itu, Bang. Jadi semua terkonfirmasi, ya. Ya, makanya saya bilang sama Bang. Kalau saat gelar, tiba-tiba saya masuk, bukan pengacara mereka. Usir. Ya, diusir, Bang. Di depan itu kan lima kombes, Bang. Lima diri, itu, Bang. Oke. Jumain-main, gelap perkara, kan? Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Nyosi ini membuat kita mendapatkan informasi yang seimbang, ya. Sehingga kita bisa lebih adil di dalam menilai perkara ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih. sub indo by broth3rmax